Halo gengs, selamat siang, stay tune di channel Bang Cepi Di video kali ini, gue akan share kode rhythm yang terbaru lagi gengs ya Kode rhythm dadakan fart ke-14 Oke, sebelumnya gue mau minta maaf kepada kalian Buat kode rhythm yang tadi pagi tidak bisa digunakan karena memang ada bug ya Ada bugnya ya, mestinya ada masalah Mungkin nanti besok atau minggu depan atau bagaimana Itu baru bisa aktif kodenya Jadi, kalian tunggu aja gengs ya Untuk kode itu jangan dilupakan, kalian simpan aja dulu Nanti kalau misalkan udah bisa ya, nanti gue kabarin lagi Mungkin dari lewat tab komunitas ya, nanti gue akan kabarin lagi Nah, untuk sekarang gue akan share kode rhythm yang ke-14 ya Ini tuh kode rhythm dari sang developer yaitu penerbit Eh, bukan penerbit Sang developer yaitu ultimate battle ya Jadi, dia sudah mencapai 5.000 followers Dia memberikan kode rhythmnya Kayak gitu gengs ya Sebelumnya gue akan menjelaskan sesuatu Karena setiap pembagian kode rhythm Pasti gue akan menunjukkan materi-materi lah ya Seperti biasa Oke, materi Kali ini gue akan menjelaskan Bang, banyak banget sih yang nanya Cara ikut squad Squad arena itu kayak gimana sih Ikutnya itu bagaimana sih Jadi, squad arena itu kalian bisa Membuat tim sendiri Atau kalian bisa Ini gengs ya Ikut sama orang gitu Ikut tim sama orang Kayak gitu gengs Disini pilihannya kalian bisa membuat tim sendiri Dan Ikut Eh, dan Atau Dan atau Terserah lah ya Atau kalian ikut tim orang gitu Nah, disini gue akan menjelaskan Gue akan membuat tim sendiri Nah, untuk squad game ini Eh, squad game lagi Squad arena ini Dia Terbuka pada level 50-an gengs Kalau udah level 50 Belum kebuka gimana Bang? Mungkin nunggu 10 hari Kayak gitu Terus Dia itu squad arena itu Jadwalnya itu dari hari Senin jam 5 ya Jam 5 waktu Indonesia bagian Barat Atau hari Selasa aja Jam 12-nya Kayak gitu Gue agak lupa sih Yang jelasnya sih hari Senin Jam 5 waktu Indonesia bagian Barat Jam 5 sore ya Itu udah kebuka arena ya Squad arena Kalian Tinggal masuk aja Tinggal kalian Klik file ya Klik fitur file Lalu kisar ke belah kanan Disini ada yang squad arena Kita klik squad arena Nah, disini Kalau kita udah klik squad arena Pasti akan tampilannya seperti ini Nah, lalu kita Klik tambah ya Klik tambah Nah, disini Banyak ninja kita Diklik-klik aja ninja-nya yang mau dipakai Nah, diklik SPM diklik Conan diklik Kursus Sasuke diklik Terus Tabinama diklik Lalu kita klik Oke Nah, disini Kebetulan orang-orang itu Belum bikin yang namanya Team ya Atau Ya, team Atau squad-nya Belum bikin Jadi, gue belum bisa ikut gabung Tapi, kalian bisa Bikin team Yaitu Klik assembly Lalu Oh Oh Kebetulan disini Udah ada gengs Udah ada teamnya disini ya Udah ada teamnya Ya, maksudnya Nanti kalau udah tampil disini Berarti itu udah Full formasi team gengs ya Kalau disini udah ada Satu team Dua team Itu berarti udah Tiga Udah tiga orang Udah full formasi Kita klik assembly ya Nah, disini Udah ada yang bikin Nama teamnya itu W Atau Bigos Nah, kalau kita mau ikut Kita tinggal klik apply aja Lalu kita tinggal Kita tunggu aja Tinggal kita tunggu Maksudnya gimana bang? Ya, tergantung Si ketua team Ini siapa misalkan nih Ini yang bikinnya nih Ini Naruto yang bikinnya gitu Ini siapa nih Ini Cico CME Cico CME nih Dia yang bikinnya Tergantung dia Misalkan nanti Yang Mau gabung tuh banyak gitu Ngeliat-liat Kita gitu Ngeliat-liat Yang lainnya Bagusan mana Jadi tergantung Si pembuatnya gitu Di asesnya apa enggaknya kita Daripada kalian bingung Nunggu-nunggu Gak jelas Mereka kalian bikin aja Create Disini tinggal kita Klik Klik create ya Nah, disini Kita isi nama teamnya Nama teamnya Misalkan gue sering sih Gue namain maung gitu Gue namain maung Terus gue create Nah, disini udah Kebuat Kengs ya Kalau udah seperti ini Kalian tinggal Infit my plan aja Yang udah daftar Tapi ternyata Temen gue Belum pada daftar Pada daftar ini ya Squad arena Jadi gak bisa diinfit Kayak gitu Nah, buat kalian yang Udah daftar Pasti nanti udah Bisa ngeliat Squad gue gitu Tapi Buat server tua ya Maksudnya server Dari 580an lah Atau 500 berapa ya Yang ikut Digabung sama gue Jadi Squad arena ini Gabungan antara server ya Per server itu 599 Sampai 500 berapa gitu Atau dari 595 Sampai 599 Kayak gitu Jadi Ya Gak semua server Ketemu gue lah Kayak gitu gengs ya Kayak gitu gengs Cara mengikuti Squad arena Nah, nanti kalau udah full Nah, ini udah full Udah keisi sama orang Udah keisi sama orang Udah deh Tinggal kita Apply aja Tinggal kita apply Eh, tinggal kita apply Tinggal kita Start aja gitu Pasti nanti ada tulisan start Kalau misalkan kita apply Disini Kita itu Milih-milih ninja gitu kan Milih-milih ninja Buat apa? Buat Misi ninja disini gitu Nah, kalau kita klik kan ini Nginfit orang Nah, kalau kita apply ini Orang yang Mau ikut gitu Orang yang nge-add Kelompok kita Itu Squad Maung gitu Yang pengen ikut ke Squad Maung Kita klik apply Disini kita tinggal cari aja Kalau misalkan banyak ya Kalau misalkan banyak Kita tinggal cari aja Pilih-pilih Orang-orang yang Bagus lah Maksudnya power-powernya yang bagus Biar gak jadi beban Kayak gitu gengs ya Tapi terserah sih Namanya main ya Kalau gue sendiri sih Gak pernah berpilih-pilih Tapi Ya Intinya sih Saling membantu aja Kayak gitu gengs ya Saling membantu Jangan Apa ya Kalau misalkan ya Cara penyerangannya itu Kuat Misalkan Formasi pertama Formasi kedua Cara penyerangannya kuat Ya udah tinggal diubah-ubah aja Misalkan gue Gue pake Yang Bang CP ini Gue pake ninja-inja lemah Misalkan Gue tuker lagi Ke posisi belakang Temen gue yang kuat Gue Tuker lagi ke posisi ke depan Kayak gitu Saling membantu aja Intinya gengs Oke langsung aja Kita ke kode rhythmnya Untuk kode rhythmnya Kalian bisa Lihat nanti Di deskripsi ya Insya Allah ini Nggak book lagi ya Nggak kayak pagi tadi Gue kira Gue doang yang book gitu kan Ternyata semuanya juga book Terus setelah gue Coba-coba gitu kan Nah ini Kode rhythmnya Untuk kode rhythmnya 4FTGFWKQS Jadi ini kode rhythmnya Kita klik down Lalu kita klik confirm Nah oke gengs Alhamdulillah Dapat 500 Oke gengs Mungkin itu yang bisa gue sampaikan Mohon maaf Apabila ada salah kata Jika ada pertanyaan Silahkan komentar Insya Allah Gue gercep untuk menjawab Dan kalau gue Nggak gercep menjawab Berarti gue lagi sibuk Atau banyak tugas kuliah Oke Coba sekian Bye bye